Alhamdulillah Berikan nikmat imam, Islam, dan kesehatan Sehingga pada hari ini Kita dapat bergumpul bersama Memadili kajian subuh Di masjid al-hikmahmu Tak lupa akulah Salawat dan salam Semoga Allah senantiasa mencurahkan Pada judul kita menginsal Muhammad SAW Beserta keluarga Dan para sahabatnya Yang mana beliau adalah Nabi yang membawa syafaat Allah Dan mudah-mudahan kita selalu umatnya Mendapat syafaat Telah di umil akhir Amin Terkenankan Kami selalu Pembawa acara Membacakan susunan acara pada pagi hari ini Di antaranya adalah Sebagai berikut Satu yaitu Pembukaan Yang kedua Pembacaan ayat Sifilaburkan Yang ketiga Sambutan Yang keempat Tosnya Dari Ustaz Bapak Bani Yang kelima Tanya jawab Dan dipanggungkan Dengan bagian kocer Yang keempat Melituk penutup Atau doa Baiklah Baiklah kita mulai Pembacaan pada pagi hari ini Acara yang pertama Pembukaan Marilah kita buka Pengajian pagi hari ini Dengan membaca Baskalah bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim Dan kita awali Dengan doa yang naik Di pagi hari ini Seperti yang Rasulullah coklatan Kepada kita Bismillahirrahmanirrahim Allahumma dini as'al buka Iluman nanti'ah Walisikon ta'ibah Wa'amberkan Ku'at-u'balah Dilanjutkan Kacaan yang kedua yaitu Pembacaan Ayat suci Al-Quran Alhamdulillahirrahim Alhamdulillahirrahim Asyadu Alhamdulillahirrahim Bapada adik Asyadu Alhamdulillahirrahim Kami bersyukur Alhamdulillahirrahim Al-Fatihah 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 67 derajat jadi kalau sholat sembilan satu maka sholat jamaah itu baru 7 derajat untuk itu sekali lagi saya membantu kepada para diri dan hadir semuanya dan saya juga mengucapkan timasi pada motivator penggerak atau motivator sholat jamaah ini sehingga terbentuk seperti ini mudah-mudahan yang seperti ini hanya hanya jangan musiman kalau bisa istiqobah seratu pagi kalau kita mengingat seperti sekarang ini kan nyawa itu menjadi ancaman covid dan covid ini menurut saya ini adalah peringatan dari Tuhan jadi kalau kita ingatkan tidak 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 ingat karena menurut saya nikmat Allah itu kalau kita lihat kita angin ya angin itu kita hirup setiap saat kalau misalnya angin itu nggak ada setengah jam kita mati dan ini nikmat Allah itu kalau dibilang tidak terbilang itu tadi jadi kalau misalnya angin itu berhenti satu jam semuanya semua akan mati begitu pula Allah juga mengasih setiap hari diberi sinar matahari itu ya untuk menerangi bumi supaya kita kalau siang dapat berusaha juga Tuhan menciptakan air untuk cebo untuk minum kalau misalnya nggak ada air sepuluh hari jadi kita harusnya terima kasih pada Allah dan saya rasa itu saja yang baru saya sampaikan tentunya banyak kejanggalan untuk itu saya minta maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih Dan acara selanjutnya adalah tosia dari Ustaz Tengkang Abadi. Kepada Ustaz Tengkang Abadi kami persilahkan empat dan empat pembunuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ini senang banget hari ini bisa sungguhnya amir. Sampai gak boleh? Karena insya Allah. Ini selama beberapa waktu terakhir ini kita masuk ke sungguh yang baik amir. Insya Allah. Dan semoga istriqomah. Semoga kita bisa istriqomah. Allah kuatkan iman kita, Allah kuatkan tubuh kita, Allah iman, Allah kuatkan keyakinan kita untuk kita terus bisa istimewa berjamaah di masjid Alhamdulillah kalau melihat sungguhnya kayak gini terus, ayo salam sebentar lagi Tuhan makbul dan saya berayang Saya kemarin sebelum kesini di Jogja, di Jogjakarta, di Jogjakarta kemarin saya mampir di beberapa masjid Ada dua masjid yang semoga ada suatu saat kita bisa seterangin, kita sangat main, ada jalan-jalan ke Jogja Ada yang ingin ke jalan, kalau kita pula jalan-jalan ke Jogja, nanti bisnya bisa wakati dan berangkat, ada yang ingin ke jalan-jalan ya Masya Allah, ada suatu masjid namanya Masjid Jogjakarta, Masjid Jogjakarta ini, sotak sungguhnya kayak gini, itu masjidnya dua lantai Mungkin sekali sotak saya tanya sama tamir ya, berapa banyak yang kira-kira yuk sholat Jum'an? Ya ini kita selesai sholat itu kalau bagi ada kubur kan, baginya ada makanan, itu yang nyaminya 400-500 dan itu habis Masya Allah, jadi satu kali sholat berapa banyak? Sotak Iya, sampai 400 tokan itu sholat, suhunya Masya Allah Dan makmur, padahal masjidnya itu, ya bukan makjid bagus, bukan makjid yang besar, kayak Onggah, ini yang biasa sih, nanti teman-teman kita Masjid, Masjid, Muslim, Lilnait, bedanya kalau Jum'an ini takdirnya sudah tua-tua, taupun wakbur, Masjid Muslim itu takdirnya paling tua usianya 23 tahun Masjidnya dibangun hanya datang waktu tiga hari. Masjid waktu tiga hari ini kan luar biasa. Walaupun ala kadangnya, waktu itu kemarin saya kesana, itu hari Jumat ada kegiatan di sana pengajian ibu-ibunya yang datang. Hampir kurang lebih 500 orang juga. Ibu-ibunya bapak-bapaknya dan anak-anaknya. Selalu membayangkan. Dan berdoa di sana. Semoga di desa saya di mana-mana itu setelah saat nanti subuhnya bisa sebanyak ini 500 orang. Dan makhluk dari situ orang. Itu berdasarkan saya. Jadi langsung pulang ke sini langsung aja kita mulai. Biar nanti kita subuhnya bisa. Dan Alhamdulillah Allah merahkan hati-hati orang-orang yang Allah pilih sehingga bisa berantak ke masjid pagi hari ini. Dan insya Allah yang datang ini adalah orang-orang pilihan yang nonton. Insya Allah ya. Orang-orang pilihan. Kenapa? Karena tidak semua orang walaupun ajak subuh itu kerja. Seri tadi gak digantung itu. Dijimutkan seperti itu. Dijimutkan seperti itu. Dijimutkan seperti itu. Dijimutkan seperti itu. Berarti memang itu berantak-perantak tergerak hati. Insya Allah yang hari ini tergerak hatinya bangun. Sampai Allah dibangunkan di semua hari. Dan berangkat ke masjid. Insya Allah ini adalah orang-orang yang Allah pilih. Dan berangkat ke masjid. Dan semoga ini adalah orang-orang yang Allah membuat hidayah dikabungi ini. Insya Allah. Baik. Hari ini kita ngaji balam. Oke. Ya bersama-sama kita berjaya. Seperti janji saya sebelumnya. Mohon doanya agar sebulan sekali kita bisa kaji. Ya bisa istiqomankan semoga juga. Allah beri kemudahan untuk sebulan sekali bisa keluar ke sini. Kalau tadi malam itu adalah acara. Apa namanya. Temu dengan wali satri. Satri-satri JPA. Nah kajian subuh ini adalah kita buat untuk kajian umum. Sebenarnya siapa saja tidak harus yang menyeambil JPA. Nah harapannya bisa akhir di kajian subuh ini. Kalau di Jawa apa-apa itu. Di Jawa itu kegiatan kayak gini itu. Tiap ada subuh. Setiap masa itu ada kegiatan yang ngaji pada subuh gitu. Eh banyak-banyak. Kalau hari Senin itu apa. Hari Sasa apa. Hari Sasa apa. Ganti-ganti ada itu. Tiap hari. Jadi ngaji kayak gini itu pada subuh. Sampai suruh. Bisanya. Suruh. Nah. Jadi. Setelah subuh itu. Ada satu. Ada satu. Padilan. Ya. Keistimewaan bagi kita yang menegangkan sholat. Suruh. Nah. Jadi sholat pada saat waktu suruh. Nah itu. Ini diisi kajian. Kajiannya beda-beda. Ada kajian untuk ibu-ibu. Besok ada kajian lagi. Lagi ke parenting. Bilih apa gimana. Besok ada kajian lagi. Tentang. Apa ketahuan kita. Gitu dan seterusnya. Karena itu. Klutin tiap hari. Jadi. Ngaji kayak gini. Bukan hanya. Eh. Sewaktu-waktu. Tapi ngajinya. Setiap hari. Insya Allah. Ya. Kalau disini insya Allah. Mungkin sementara kita buat sebulan sekali. Semoga nanti bisa naik. Jadi sepekan. Atau seminggu. Sekali. Ya. Diaya. Lohan berhati itu. Punya. Acara setiap suhbu. Namanya. SMK. SMK itu apa. Sungguh. Mendapai. Kebetahan. Masya Allah. Dan. Masya Allah. Saya berdua. Sungguh. Ini lah. Ini lah. Ini lah. Ini lah. Saya punya dorpres. Dorpres yang mati ya. Ada dorpres ya. Ada dorpres ya. Masya. Hikmahnya. Kita. Berjamaah. Di saat. Di saat. Sungguh. Jadi. Orang-orang. Yang digantung. Sama Allah. Untuk disini. Komah. Dalam. Waktu. Sungguh. Berjamaah. Di masjid. Itu. Akan menjadi muslim-muslim yang terbaik. Umat muslim yang terbaik. Ya. Kenapa? Karena. Surat. 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 Isyad. Yang kedua. Surat. Sungguh mahal. Dua sholat ini. Yaitu. Masya Allah. Kembalilah. Jadu mahalnya. Nah. Maka. Kalau kita bisa istiqomah. Sungguh. Dan hingga. Apa namanya. Isyad. Di masjid. Itu. Akan menjadi muslim yang terbaik. Allah akan menghilangkan. Sifat-sifat. Sombong dalam dirinya. Allah akan. Kuatkan. Bukan hanya sekedar imannya. Tapi juga fisiknya. Ya. Karena bangun. Sungguh itu tidak mudah. Maka panggilah itu. Luar biasa. Dibuatnya kita. Sungguh. Siapa yang disini. Jadi muslim yang terbaik. Pasti semua kan. Dan salah satunya. Latihannya adalah. Istiqomah. Soal. Sungguh. Yang terbaik. Yang terbaik. Ibaratnya itu. Di ayat. Disleksi. Disaring. Disaring. Nah. Ini. Masjid. Masjid. Ini. Disisi segini. Ini. Sebenarnya. Kuotanya. Masjid. Masjid. Kalau dibilang. Wah. Masjid. Amin banget. Itu berumur. Dan itu. Apa namanya. Nanti. Ini. Harus dikurangi kuotanya. Separuh-separuh. Ini berarti. Separuh saja. Belum. Belum datang. Karena. Karena. Ketika kita bicara. Baiklah. Rumah-rumah. Dan kita soal berjamangan. Kuotanya berapa? Bagus. Ya. Semua yang sudah balik. Terutama laki-laki. Datang ke. Masjid. Terus. Jadi kuotanya berapa macam ini. Yang kuotanya. Yang paling tidak. Yang 400an. Gitu-gitu. 400an. Yang itu. Seperti kiraan. Yang lain. Dan ini. Insya Allah. Maka. Yang bisa sholat semua. Istiqah. Makanya beberapa orang. Maka itu. Pasti. Insya Allah. Adalah. Muslim. Terpaling. Jadi. Disaling. Dari. Saya. Ada. Apa namanya. Doa saya kepada Allah. Setiap saya sholat di sini. Yang datang di Allah. Ya. Mengurutkan. Masjid ini. Dengan orang-orang terbaik. Yang Allah akan berikan. Pertolongan. Dalam semua masalah. Ya. Ini doa saya. Setiap saya sholat. Subuhan itu. Kadang cuma 4 orang. 5 orang. Di sini. Dua-dua. Doa saya yang Allah mematulukan. Ya. Beli kematulan. Datang kan. Tahun-tahun. Hari ini. Subuhan kita mematulunya. Bukan hanya dari. Bukan hanya dari. Dusun satu. Ini ada yang datang dari. Jauh-jauh juga. Gitu ya. Saya bilang. Besok kita membuat sholat. Jumlah jamaah. Kami nabi. Ayam Allah yang mengundang. Bukan saya yang mengundang. Undangan sholat itu ketika. Allah. 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 Dикara kedalamanya. Tendang keluar. Ayam Allah. Haya sholat. Jadi ini. Anggung lah yang mengundang. Untuk kita. Nah. Mas Duit. Mana coba. Budapestnya ada. Mas Duit. Bahwa. Sini kita kena duitkan. Memang surprise dulu. Jawap. Dua presnya. Siapa yang tadi. Gantengnya paling. Gantengnya paling. Ada nih. Gantengnya. 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 Jujur. siapa yang tadi kira-kira paling gak sih siapa itu ini yang datang siapa yang tadi bangun ibu-ibunya langsung bangunin anak-anaknya untuk berangkat ke masjid semua semua kita kasih dopres yang mau gak dikasih dopres semua nanti terakhir nanti kita kasih dopres semuanya dikasih pocah belanja nah jadi belanja jadi langsung yang pertama tadi apa yang ibu masih lihat yang pertama tadi apa kita semoga bisa Allah pilih menjadi muslim yang ter yang kedua sepertilah yang terbaik dari sekolah sebelumnya saya pemenangin pesawat saya saya kaget ini juga ada satu perangin dari salah satu pemilih kondok pesat ini pengelola ya pengelola kondok pesat ini terbesar di bangkai jadi di bangkai kondok pesat ini besar sekali sudah hampir 15 tahun dan kondok ini kondok yang gubernur saja itu soat ke sana gitu ya jadi gubernur dia berapa yang soat soat ke sana apalagi kalau yang di bangkai berapa yang di bangkai sering datang ke sana namanya buah yang di kemarin datang kembang jadi waktu pas kembang masuk kampung nabahin kemudian saya lagi di kampung walaupun itu yang saya bilang maksud aku bangkai-bangkai dan sama rombokan kurang lebih ada sekitar hampir dua puluhan orang maksud kamu nah jadi maafin kondok juga kemarin maksud saya berapa yang diberkai sama aku nah pesatnya ini dia nanti waktu di bandung karena mengalami pembuatan apa darah di otak jadi pembuatan darah di otak sampai dia ngerasa tulang kundungnya dari atas sampai bawah itu kayak misalnya bisa dirasa soat ya padanya itu padanya itu sudah terkuat rasanya itu sudah sakit sekali lalu di brisni memakan sholat subuh dan sebelum sholat subuh itu mandi dulu jadi mandi sebelum sholat subuh di istiqoh makan padahal sakitnya parah sehingga kundian kursa itu harus dibor dibor untuk kepalanya itu untuk dikeluarkan darahnya yang darahnya yang lalu di istiqoh makan tapi yang masyarakat sehari-hari dia membuat namanya gerakan itu gerbang suruh apa nama gerakannya gerakan gerakan bangun subuh sekeluarga apa ini ingat gak apa tadi gerakan surga gerakan bangun subuh sekeluarga jadi yang di istiqoh makan bukan dia hanya sholat subuh sendiri ya tapi gimana satu keluarga sebelum subuh subuh bangun dan mandi dan sholat 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 apa namanya yang lain bangun gerakan ke masjid untuk berjalan di istiqoh makan di istiqoh makan tidak sampai satu tahun sembuh dan itu hilang gak terasa lagi sakitnya di istiqoh makan sampai akhirnya menjadi inspirasi pak gubernurnya minta izin gubernur minta izin masjid boleh gak kalau itu apa namanya gerakan keluarganya yang namanya tadi gerbang surga dipakai untuk menjadi gerakannya provinsi provinsi bangun masjid jadi sekarang kalau kita masuk ke bangun itu masuk di pantapinang itu akan ada apa namanya gerbang itu tulisannya besar gerbang surga masjid Allah tapi diganti sedikit kepanjangnya jadi gerakan bangun subuh warga kalau tadi itu warga kalau tadi itu warga sekarang dijadikan gerakan bangun subuh warga dan saya dicintai sama Bu Yeni Masya Allah katanya setelah di istiqoh makan jadi bangun hari ini luar biasa mampu dari larga daerah yang kita tahu ya muslim bisa saja susah dan seterusnya ini Masya Allah survei 3 bulan yang lalu dari CNN provinsi bangun itu tingkat kemiskinan yang paling kecil di Indonesia jadi artinya dalam wilayah paling bangun dulu penggarung sekarang mana bangun dan Masya Allah selesai semenjak di gerakan sholat sungguh jamaah bahkan sebulan sekali setiap hari Jumat Insya Allah melakukan salat Jumat itu dimajibkan bergurnia dipartinya muskidat dan seterusnya itu dimajib jamin mereka sholat subuh seperti ini dan Masya Allah sekarang misalkan jadi makhluk lima pemarin pas mandemi naik lada pas mandemi naik padahal lada salah satu populitas terbaik jadi Masya Allah Allah terbuka Allah jadi pagi besok lagi makanya pas selesai selesai kegiatan saya tidak jadi iklan sponsor yang pertama tadi apa hikmah subuh menjadi muslim terbaik yang kedua berdua dikasih apa semua Allah dikasih kesehatan ya jadinya berdua dikasih sehat berusaha semoga warga kita Allah selalu jaga memberikan kesehatan ya yang ketiga hikmah dari sholat subuh berjamaah itu kita belajar namanya kepemimpinan belajar apa Bapak Ibu? kepemimpinan belajar kepemimpinan cuma bisa kita belajar kepemimpinan dari sholat subuh bukan sekarang itu yang gak boleh berkerumpul betul-betul wah berkumpul 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 terdekat berkumpul berkumpul saya kasih 2 aku satu siapa tahu berkumpul berkumpul berumuran berumuran berumur Nah ini ada yang enggak panjang, pecing kan? Kasih tanya, pecing kan? Keungkulan itu, keungkulan orang-orang yang berbincang-bincang, keungkulan itu tidak jelas Keungkulan itu, keungkulan itu jelas Ini berumunan, kalau zaman A? Nah zaman A sudah positif, ada imamnya, ada makhluknya, kumpul dikujit, makhluk Masa-masa Kan begini, ada peci di sana Nomor 8, nomor 8, nomor 8, nomor 8 Nah ini kasihnya dia Terima kasih Poto-poto 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 Wari-wari Tentu 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 Luar biasa Jadi, betul-betul kita bisa sampaikan Apa bedanya kerumunan dan berjamanan? Jadi kalau dikujitnya, bukan berumun Kalau kerumunan itu kumpul-kumpul nggak jelas dan nggak ada pemimpinnya Jadi nggak ada yang atur Nggak ada pemimpinnya, nggak ada pemimpinnya, sehingga susah untuk dikondisikan Tapi kalau berjamanan itu ada Ada apa? Ada pemimpinnya Ada pemimpinnya Dan ini di depannya dari sholat Sholat itu kita kalau pas belum Komat, masih kumpul-kumpul Tapi nanti kita komat Lalu ditunjuk lagi Siapa yang akan terjadi? Imam Dan ketika diskusi antara bapak-bapak Siapa yang dikut Imam ada beberapa orang yang layak diputuskan satu Semua yang lainnya Semua yang lainnya langsung ikut Ya Ikut kepada Imam Itu pemimpinan Dan kita belajarnya di mana? Belajarnya dalam sholat Sholat Wah itu luar biasa Kita belajar terlebih dahulu Nah Dan tugasnya Imam itu sebelum sholat Apa? Tempah belakang Memastikan barisannya Shab-nya rafi Semuanya sudah siap Takbir Dan yang benar ini coba Mahmum kalau sholat hidupnya kemana? Iblat Tino kalau sholat hidupnya kemana? Iblat Tino kalau sholat hidupnya kemana? Iblat Tino Berarti mahmum dan imam itu sama-sama sholatnya hanya mencari Iblat Ridha Al-Mu Haduk kepada Al-Mu Jadi itu pemimpinan luar biasa Gak ada ceritanya yang imam sholatnya haduk ke Mahmum Dasar itu sholatnya Akhirnya siapa? Orang memimpin bukan mencari simpati dari yang dimimpin Bukan mencari simpati dari zaman Tapi mencari apa? Mencari imbat-imbat Mencari hidunya Allah Semuanya Allah Allah maaf Bisa naik Bisa naik Jadi semuanya mencari hidupnya So Dan Saya itu akan membantin Ini berarti luar-luar biasa ya Membatin aja Setiap luar Saya itu membantin Dari zaman saya ismi dulu Balegisanya ada di mana? Balegisanya ada di mana? Balegisanya ada di mana? Dusun Dusun satu Ini kita belajar keliminan Tapi kok saya benar-benar merasakan kepala desanya dari Dusun satu ya? Itu saya jadi mikir Apa yang salah ya? Pandal balegisanya ada di sini Tapi kenapa? Kayaknya membutuhkan terhadap penyimpin yang dari Dusun satu Ya ini? Ya belum Tapi ini bukan ngomong politik Ini ngomong apa ngomong sholat? Berjaman Lalu saya coba Mengevaluasi 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 Evaluasi Kayaknya Ini evaluasi Evaluasi kita Kalau di masjid saja kita susah untuk berjamanan Apalagi di luar masjid Sebenarnya gampang Mau jadi agak apalagi Apalagi di luar masjid Kalau semuanya itu Sholat berjamanan Sholatnya Hati-hatinya kita lakukan Dan kita di sholat Itu kan ujian buat kita Bisa gak kita berjamanan? Bisa gak kita saling Apa namanya Mendukung Meramatkan barisan maset Namanya merapatkan barisan maset Nah kalau meramatkan barisan saja Ada yang mau ngasih tersolat Wah ini Mesti anggu Wah ini mikir itu Udah Kita di dalam masjid saja sudah pecah Apalagi di luar masjid Jadi Kepemimpinan itu luar biasa kita belajar gimana? Belajarnya diri Dan nanti jadi kepemimpinan Bisa melahirkan generasi-generasi yang terbaik Sholat Ya Jadi mulainya generasi Sholat Ini pelajaran yang berambil buat kita adalah Mulailah Kita meramikan barisan Mulai dari barisan sholat Kalau kami barisan dari barisan sholat Sholat suatu saat Di luar sholat Di jamaat di masyarakat kita Akan bisa Tapi kalau di tempat sholat saja kita gak bisa berjamaat Di luar kita akan terkotak-kotak Bloknya si A Bloknya si B Bloknya si C Kalau sudah belum blok Kita akan mudah Bila dinombang Mudah dipecah gelang Akhirnya yang sebenarnya Dalam orang lain Dalam orang lain уже Dalam orang lain Bukannya dan itu akan menjadi sesuatu kekuatan kekuatan dalam bangunan biasa dan saya akan berharap kegiatan kayak gini saya ini hanya mendorong bisa hanya mendorong karena saya tidak tinggal disini yang bisa saya lakukan hanya mendorong harap aja nanti dari warga ada yang meneruskan kalau misalnya saya pas berat ulang, ya ada yang meneruskan nanti pulang acara, ya nanti gantian boleh yang isi misalnya pak akut, bagi-bagi ini bersama-sama, ya pementahuan agama itu luar biasa, guru agama juga jadi nanti suatu saat nanti pak akut bisa isi besok lagi nanti bisa nanti ada yang lain yang bisa isi yang mudah-mudahan kita boleh jadi gak usahnya, jadi harap aja kita bangun bersama sama siapa Они juga tapi dis hommes saya akan ngawal terus semangkut saya, semuat saya, semisa saya dan yang keempat yang keempat, solat cukur itu kita latihan untuk membuka pintu-pintu riski jadi kalau pakai sukses, pakai matur dimulai jadi solat, suku orang jaman dulu, orang jaman dulu pernah bilang seperti ini, kepatannya kalau kita itu bakul yang kasiakan kalah sama ayam rezekinya itu saya praktekkan rezekinya kita akan jadi matur lain karena ayam itu suku, sudah kukuruyuk, sudah bakul sudah eker-eker, sudah mulai cari makan nah bahkan kalau kita ingin sama Allah dibuka kan pintu-pintu riskinya, pintu-pintu riski terbaik karena malaikat itu ada di atas manjit atau benar pencatat siapa yang berangkat solat subuh, maka barang siapa berangkat solat subuh, berjalan tadi yang disampaikan para Tuhan, dua rokat sebelum subuh, dapat kebaikan lebih baik daripada dunia, dan di segisinya solat subuh berjalanan 27 kali pahala berjalanan daripada solat setidak di rumah selesainya, apalagi kita dapat tahu siang kalau tidak tahu siang, mulai usahakan walaupun cuman semangunya seribu, dua ribu atau lima lima ribu atau sepuluh ribu, alhamdulillah punya seratus ribu, sedekat subuh, tapi sedekat subuh itu dilakukan setelah kita solat solat subuh berjalanan, wah insya Allah Rizkinya sama Allah Akan di Akan dilaporkan Itu Allah tadi Orang-orang coba perhatikan Orang-orang yang rajin istiqomah Salat subuh berjamah Perhatikan Rizkinya, sama Allah diberi Kelampangan, mungkin tidak banyak Tapi lapar Jadi Rizkinya yang lapar-lapar Kalau dikasih makan ke anak, anaknya jadi anak yang lurut Anak yang baik Dikasih makan ke istri, istrinya menjadi Istri yang lurut, yang baik, itu bukan Rizkinya Berkat Rizkinya, itu jenis-jenis Tidak harus baru Jadinya uang yang banyak Dimana baru-baru sekeluarga Keuarga yang setelah, jangan ada penyakitan Bagi-lagi Itu Rizkinya yang lurut Dan semoga Menjadi lurut kembiga Di sebuah hari ini, kita baru-baru Nah, jadi Salat subuh berjamah itu mengurutkan Bintu-bintu Rizkinya Jadi, sebelum kita ikhtiar Kita gerakkan untuk sawah Kita berangkat untuk kebun Kita berangkat untuk kerja Kita kentuk pintu lagi dulu dengan Solat subuh Nah, ini yang saya lakukan Karena makannya yang berangkat subuh sedikit Nah, ibaratnya Kalau yang berangkat sedikit Kalau doa, curahnya solat yang paling didengarkan Nah, karena salah satu waktu Setelah jabat untuk bergerak adalah Di waktu Sepertiga malam Sampai dengan Subuh 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 Nah, jadi kalau kita gerakkan Solat subuh berjamahan Insya Allah Doanya salah satu diantara kita ini Allah yang coba Nah, semakin lama Semakin banyak Semakin lama Semakin banyak Maka insya Allah akan turun Kebangkangan juga di kamar kita ini Turun kebangkangan Yang di kamar kita ini Sudah terbukir tadi Di mana di wata-wata Angka kebiskinan otomatis Salah satu cita kita Saya bisa disini Ada tiga Bagaimana di kampung ini Ya Jamanan solatnya semakin banyak Bagi itu Wanti kita ikutkan Dan berkasih mudahnya Dan cinta Bagi itu Wurannya kita aktifkan Sudah kita jalankan Dengan TVA Dari 3 tahun ini Dan bahkan sudah ada Jumlah sekolah Wurannya Yang disini Tp.A Yang disini Dan belakang hari Yang kita islam Dan setelah Nanti kita jadi Bagi itu Wurannya sudah jalan Insya Allah Nanti kita Bagi itu Pengakmatan ekonomi Harap aja Kalau kita Sampai akhirnya Yang optimal Ada yang Terus Ketika sakit Semoga Kedepan Kita bisa Buat rumah sehat Bukan rumah sakit Tapi rumah Sehat Harap aja Kalau rumah sakit Masuk sakit Kalau rumah sehat Berangkat Masuknya sehat kulaknya berat maksudnya sakit kulaknya saya hanya sampai buat ada bagi-bagi disini itu ada probiotik ada yang menang dapat saya bagi ada herbal itu probiotik itu kalau beli segini itu satu botol itu bisa sampai 200-300 ribu ini kalau beli sendiri nah tadi karena saya minta izin sama saya belinya untuk kita kemas dan ini untuk sosial jadi akhirnya kita kemasin kemasan yang saya lebih kecil itu kita bagikan ke persyarakat yang mau datang rumah minta aja masih ada stopnya saya ini bagi luarkan minum terus anak saya tadinya itu yang bumi susah makan dan tadinya makanya badannya kurus kasih itu saya tiga bulat barat-baratnya lain lima kilo berat kita bantung-batung pas apa dorongan ini ya tau gak enak minum-minum itu lebih baik akhir jadi nusap sakit borong-korong mas 9-10 pakai itu nusap itu kalau ada sakit-sakit biasanya kita ke belakang, buat air terhabis, itu detox dikeluarkan jadi kalau habis minum itu kok ada akar, itu sebenarnya sedang detox apa, kotoran-kotoran aja dikeluarkan lewat bel kita buat insya Allah nanti ada apa itu kesehatan, kita mulusin nanti kalian juga, ya sama tau insya Allah, semoga nanti kita bisa buat bagaimana yang tidak perlu kita, kita mulang ke tahun insya Allah saya buat tahun terakhir ini, kita gunakan namanya kegiatan beras berkat nah ini insya Allah, harusnya hari ini kita diberkulasi, tapi kayak kita, gak hari ini busuk, karena jadwal aja disini nah ini super sih teman-teman yang lain juga bisa terlibat, sekarang 20 mampu 20 akar 20 akar yang kita kasih setiap bulan 5-5 bulan harapnya nanti bisa lebih banyak lagi, ya kalau memang semakin banyak, bisa ekonomi kondisinya semakin tidak baik dan semakin biasa yang tak bantuk insya Allah kita tambah, butuh berapa yang kita cari-cara ya itu lagi saya sangat yakin, sangat yakin sekali seandainya kita istiqomah, Allah akan datang dengan orang yang baik ya, Allah akan datang dengan orang yang baik tadi malah saya menolak ya Allah, semoga yang soal kesini, bukan hanya jaman asini eh mas soal, makanya ini ada jaman yang terjauh terjauh dari mana ini terjauh jaman asal 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 coba, coba, abim mau tanya, gak usah banyak, 5 ayat aja ya, salam kelihatan kita, kita teruskan ya, bismillahirrahmanirrahim ... wurde dasar cendela TL ... legenda cendela Masyarakat Masyarakat Luar biasa ya semua BD yang disuruhkan Semoga BD yang disuruhkan Semoga BD yang disuruhkan Semoga BD yang disuruhkan Yang bisa ganti Jadi doa saya sama satu Semoga BD yang disuruhkan Dari mana-mana Bukan hanya dari orang BD yang tahu Kalau bisa datang dari mana-mana Karena saya sudah dijemput kalian Saya tanya dari mana Pak? Dari Suruh, dari mana Pak? Dari Semarang Yang datang di Masjid di Jogjakarta Dari Suruh, dari Semarang Dan kalau itu sudah terjadi Maka BD yang akan terjadi Orang dari luar datang ke sini Suatu saat bisa ngidup di rumahnya Bapak Ibu Nanti bisa ngerti akhirnya Di sini juga Belanja, apa di sini Ya kalau kita lanjutkan di ekonomi Dari orang yang beruntungan di dalam ini Ya 10 tahun lagi Tapi kalau orang luar datang ke sini Mereka mau beruntungan di sini Itu yang akan terjadi Di akhir di yukir kalau Tempat lain-lainnya sepi Sekarang memang bumbu-bumbu biasa Masyarakat Tapi kali ini sudah jam jam Waktunya sudah masuk Suruh Maksudnya sudah masuk Suruh Nah jadi kita Akhiri dulu dan semoga Ya ini kita bisa istikmah Setelah ini pasang sudah buka ya Mulan dari Masjid kemudian kita Pasang dari Jawa Masjid Ya Yang bayarnya nanti Pakai duit dari Masjidku Tuhan biasa ya Jadi bisa berniat Ya sebelum kita tukar kita berniatur pada Allah Kita istikmah tiga hari Astagfirullah Astagfirullah Ya kita baca surat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Kau memampunkan Masjidmu Dan kau tempatkan kami di surga Kita berselahkan lagi bertarungan Yang hangat yang di운 dalam orgas tak Tranji pada pagi hari ini Dan semoga Kau memberikan tutupan kepada kampung kami Kau memberikan kenatatan kepada desa kami Kau menjadikan desa kami Kau terus deskripsi yang menjadikan tempat untuk anak-anak kami bertumbuh kembang dengan baik yang menjadikan masyarakat yang satu dengan lain yang saling baik dan semoga di desa ini, dikanggung ini dikontongkan keberkahan sehingga masyarakatnya, masyarakat yang menjadi manfaat, masyarakat yang terbaik di daerah ini dan semoga masjid-masjid pusolah-pusolah yang ada di desa ini para baik, mampu, dan juga berkahan, membawa manfaat kepada masyarakat semoga korek yang ada di desa ini korek sehat, kekuatan, dan korek berkati segini sebelum saya tutup, kayaknya ditaruh sama Pak Daun Pak Daun sudah hadir ini masih ada keuangan, nanti dikai bagi-bagian kesamanya semoga kesediannya Pak Daun untuk menunggu acara dengan lokal terbaik untuk kita semua Assalamualaikum terbaik Terima kasih. 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 Terima kasih.